Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dekat di hati Pertama mari kita bersyukur Atas nikmat-nikmat yang dibelikan kepada kita Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan Baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai Dan kita harapkan syafaatul utmanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya Ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang amalan mudah Dengan membaca kulhu Ada pun judulnya Rezeki Akan tertarik masuk ke rumah kita Jika kita Baca Kulhu Dengan cara khusus ini Hal ini pernah Terjadi pada zaman nabi Ketika itu Ada Seorang sahabat yang Berkunjung kepada Rasulullah Yang ingin menanyakan Tentang Kefakirannya Bagaimana cara mengatasinya Hal ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Sahal bin Sa'ad R.A. berkata Seorang lalu Seorang laki-laki datang kepada nabi Laki-laki yang datang kepada Rasulullah itu Lalu menuruti Lalu menuruti Ada orang yang Ada di rumah Maka kita Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang artinya Semoga Keselamatan Dan rahmat Allah Serta Keberkahannya Terlimpahkan Untukmu Jika di rumah Tidak ada orang Bagaimana caranya Jika di rumah itu kosong Kita tetap Mengampaikan salam Dengan Kalimat Assalamualaina Waalaibadillah Yang artinya Semoga Keselamatan Tetap Terlimpahkan Atas kami Dan atas Hamba-hamba Allah yang Solih Setelah itu Kita masuk ke rumah Buka pintu Kemudian setelah Sampai di pintu Kita membaca Kul huwallahu ahad Allahus somad Lam yarid Walam yulad Walam yakullahu Kufuan ahad Satu kali Boleh Tiga kali Ya Karena Dengan demikian Insya Allah Di rumah kita Akan terhindarkan Dari yang namanya Kemiskinan Hal ini Telah diriwayatkan Oleh Imam Atabroni Dari Jabir bin Abdullah Dia berkata Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wassalam Bersabda Barang siapa Membaca Kul huwallahu ahad Atau surat alikhlas Ketika Masuki rumahnya Maka Kefakiran Akan hilang Dari Penghuni Rumah Tersebut Dan dari Demikian Demikian Yang dapat kami Sampai Mudah-mudahan Ada manfaatnya Ada kekurangan Kehilapan Kami Mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhirul Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh